Kelas 11 ukur iklim berdekat kita masuk pada halaman 94 Kita praktek disini perintahnya adalah Bacalah kembali cerita The Lion, The Witch, and The Wardrobe Singa, Penyihir, dan Lemari Pakaian Tulislah kalimat langsung dan tidak langsung yang bisa kamu temukan di cerita tersebut Rubah kalimatnya dari langsung menjadi tidak langsung dan sebaliknya Jadi kalau kamu temukan kalimat langsung, rubah menjadi tidak langsung Kalau kamu temukan kalimat tidak langsung, rubah menjadi kalimat langsung Nah ini dia, sudah saya buatkan beberapa Mungkin bisa sebagai bantuan buat kalian Nah ini dia Kamu sedang di Narnia Mari kita pergi sebelum kamu ditangkap oleh penyihir kata Tumnus Ini kalimat langsung Merubahnya menjadi kalimat tidak langsung Nah disini dia Tumnus berkata bahwa saya sedang di Narnia Dan dia meminta saya untuk pergi sebelum ditangkap oleh penyihir Nah itu satu Yang kedua Yang kedua Tumnus dengan sedih mengatakan kepada Lucy Saya seorang pelayan dari penyihir putih yang jahat Yang menyihir Narnia sehingga disini selalu musim dingin dan tidak pernah natal Kalimat tidak langsungnya Kalimat tidak langsungnya Tumnus berkata Tumnus dengan sedih berkata Mengatakan kepada Lucy bahwa dia adalah seorang pelayan dari penyihir putih yang jahat Yang telah menyihir Narnia sehingga disana selalu musim dingin dan tidak pernah krismas atau natal Berikutnya Berikutnya Tumnus juga berkata Saya seorang penculik dan tugas Merupakan tugas saya untuk menculik atau menangkap manusia seperti kamu Lucy Nah kalimat tidak langsungnya Tumnus juga berkata bahwa dia adalah seorang penculik Dan merupakan tugasnya untuk menangkap manusia seperti si Lucy Nah selanjutnya Jadi Mr. Tumnus Apakah ini alasannya kenapa kamu meminta saya untuk datang kesini? Ratap si Lucy Ya meratap dia menangis dia ya Kalimat tidak langsungnya Lucy meratap Menanyakan pada Tumnus Jika ini adalah alasan kenapa dia diminta untuk datang kesini Nah selanjutnya Yes Ya Saya minta maaf Lucy Tumnus jawab Tumnus Tumnus menjawab ya Dan dia menyisak minta maaf kepada si Lucy Selanjutnya Saya tidak pernah mendengar sebuah tempat bernama Narnia Kata Peter Peter berkata bahwa dia tidak pernah mendengar sebuah tempat bernama Narnia Selanjutnya Edmund dengan berteriak dengan mengejek Ayolah kamu pergi beberapa saat saja Tidak lama Edmund meneriaki dengan mengejek bahwa saya pergi hanya beberapa saat saja Tidak berjam-jaman atau tidak lama Lanjut Mereka bertemu Tuan Beaver Yang berkata Kamu tidak bisa menyelamatkan Tumnus Kecuali kamu bergabung dengan singa perkasa aslan Di meja batu Perubahannya Mereka bertemu Tuan Beaver Yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan Tumnus Kecuali mereka bergabung dengan seekor singa perkasa aslan Di meja batu Lanjut Mr. Beaver berkata Ada ramalan Bahwa aslan akan memperbaiki seluruh yang salah ini Dan merubahnya Merubah musim dingin menjadi musim semi Perubahannya Mr. Beaver mengatakan bahwa ada sebuah ramalan Bahwa aslan akan memperbaiki semua kesalahan Dan merubah musim dingin menjadi musim semi Lanjut Dia menambahkan Ada juga ramalan bahwa Penyihir putih yang berpura-pura menjadi manusia Akan dikalahkan ketika Dua anak Adam Dan dua anak Hawa Duduk di singgah sana Kastil Cair paravel di Narnia Nah untuk ini Sit on the throne of castle ini bisa diartikan Dua anak Adam dan dua anak Hawa Berkuasa di Narnia Nah bisa juga seperti itu terjemahannya Lanjut Dia menambahkan bahwa Dia menambahkan bahwa Ada sebuah ramalan Bahwa si penyihir putih Yang hanya berpura-pura menjadi manusia Akan dikalahkan ketika dua anak Adam Dan dua anak Hawa Duduk di singgah sana Di kastil Cair paravel di Narnia Kita lanjut Masih ada Sudah habis Nah demikianlah dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa